Intro Intro Yeay, lagi Tia JT Courier Pagi Dan ini ada Al Rumi Dan kali ini ada Dul Danti Sabiani Eh bener kalian mau nikah muda Ah ya bener Kakak lu aja gak tau lu El kabarin El Kalau mau nikah tangga berapa kamu kasih tau Jangan pura-pura gak tau begitu Nggak, nanti mau nunggu Al duluan Tapi dia berpisah Nanti dia menunggu Al juga berpisah Nah lu berdua kapan Kapan pisah Cuman Jadi emang beneran mau serius dong? Insya Allah, insya Allah mau doanya aja Tapi nunggu 2 orang kakak lu menikah dulu Atau lu berani melangkahi 2 kakak lu Ya kalau dia nikah umur 30 Maksud gue nunggu Lu kan laki-laki lu Minimal nunggu aku punya pacar lah Jadi pas acara nikah lu Ada jantengang Tapi emang kayaknya kalau aku liat Dulu udah siap ya Udah 2 tahun? 2 tahun Baru Enif 2 tahun kemarin deh Ya udah mempersiapkan lah Mempersiapkan apa pernikahan? Finansial dan mental Waduh Tanya lagi bikin rumah Persiapan untuk nanti berumah tangga Tidak Ya mungkin kalau dulu misalkan Dapet uang gitu ya Alhamdulillah dapet rejeki 100% tuh dihabisin tuh buat seneng-seneng Sekarang Berapa persen buat tabungan 110% buat Buat ini, buat kas Buat manajemen Gitu lah mulai Masih ngatur Gak dihabisin Ada jor-joran Gak ada ya udah diem gitu Kalau gak minta ke Raffi minjem dong Tapi ini kita ngomongin tentang Dul dan Tisabiani Monica tuh gak hanya ngomong doang Karena ada tayangannya juga Ini dia Kata orang kedewasan itu tidak hanya dilihat dari angka tapi pembawaan Bener Menurut gue ya, Dul itu dewasa di atas usianya gak? Sebagai kakak lu lihat Iya sih Ya kan? Kalau kakak L kan Alhamdulillah mungkinnya lulus sekolah Mungkin 3 SMA, kuliah Mungkin punya inner circle tuh Anak-anak muda Kalau gue kan kelas 1 SMA gak naik kelas Beneran lu? Iya Kenapa lu? Gak pernah masuk Ngomber mulu Itu ngomber mulu Jadi Anaknya sama Dhani dan Mai SMA itu Beda-beda ya? Beda-beda banget Karena gue doang yang gak naik kelas Nah dari situ mungkin Ketemu Semua orang yang nongkrong Iya nongkrongnya sama om-om Om-om? Dimana gue juga sama? Eh beda Masih jadi dia Si Dole ini lebih sering nongkrong sama tuan bapaknya ya Iya Kalau si Al tuh mirip gue banget Jadi kita semua memang gak Gimana gimana? Kita mau nanya Sama Karakternya Tapi gue pas ngobrol sama Bunda Kata Bunda Maya Katanya Duel ini tuh Perasanya paling halus Iya Seniman sejati Nulis Oh iya kata Bunda gitu Bunda gue nanya beneran Tapi Bunda tuh dibacain Al gimana L gimana L dengan kepintarannya Duel itu adalah dengan kehalusan Ya katanya Kalo ngomong ke anak satu Dua dan tiga tuh Caranya beda-beda Kalo ke lu tuh gak bisa TAK Tapi harus dengan cara apa Bener gak? Tisya kan dekat juga Bener bener Kadang dia kalo gak ketemu juga suka nangis Hah? Bener? Gak bercanda Manis gak ketemu Tisya Gak waktu itu Waktu kena covid Oh Ya itu memelow pasti semua Tapi itu melankolis sih Itu melow kita ya Apalagi di isolasi kan Akhirnya ya manja aja Ngalem Semanja itu? Tau manja gak ya? Gimana Tisya? Manja mungkin karena dia anak bungsu kali ya Jadi Perlu apa ya Kasih sayang yang lebih Ticok ticok gitu 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 Eh lu bedain Manja sama lunak Beda Cemburuan siapa tapi dulu? Gak mau siapa Katanya dulu itu cemburuan Kalo Tisya sudah main film Ataupun acting lah Sinetron apapun itu Wuh Dia plototin Tongklongin Siapa lawan mainnya Bener gak ngaku? Awal-awal gitu Kenapa? Gak pede Bukan gak pede Eee Waspada Waspada itu penting Daripada kita yang tikung Yang ditikung kan mbak Hayem Kita udah langsung Kasih ini ini Harus begitu Itu gak Daripada ditikung Mending yang ditikung ya Gua ada video Ketika Tisya ada pemotretan Lu keliatan banget cemburunya Masa? Sama siapa? Kan gue saat itu gue tukang makeupnya Nih liat ini Masa? Lu kontrogin Itu mantannya dia Terus lu ada perasaan gimana? Terus Tisya juga diliatin Ini kan potoma mantan Terus diliatin sama pacar Gimana rasanya? Rasanya Sebenernya aku sama yang tadi itu udah gak ada apa-apa Udah gak ada rasa apa-apa Gini lo Gini lo Gini lo Apa? Kan insya Allah Kedepannya serius gitu ya Gitu Gitu Gak apa sih lo Ya gak apa-apa Tisya ini kan bakal banyak berado acting sama banyak lawan jenis Melatih mental Nanti ketika dia ada adegan romans udah bisa legowu Oke jadi liat secara langsung di lokasi Tapi perasaan lo ketika ngeliat gitu Cuman tanya dia Aduh takutnya baliknya gitu gak? Eh bisa Hancur hatiku Tapi waktu itu aku satu judul amal KL gimana? Lo cemburu juga masih L Oh iya gak pernah juga Waktu kamu pernah satu ikon amal KL gimana rasanya Bukan cemburu Nyelekit aja sih Nyelekit gimana? Kau ngakak sendiri Ya waktunya bukan cemburu Maksudnya lebih kayak aduh Kok cewek gua sama cowok lain ya gitu aja Sampai sekarang masih gitu gak sih? Lagi melatih untuk kuat Tapi kan bisa kalo lu nya gak ada dia bisa tetep jaga Percaya dong Kalo cinta itu kan ini Apa ya ibarat pasir gitu ya Semakin dia digengem gitu kan Semakin dia jatuh Tapi ketika kita merelakan dan percaya dia akan kuat Tapi kalo ada angin kencang Nah Tuh Hasilnya terbang Tuh si Pintar terbang Si Pintar ngomong bener Tapi bener-bener Loh ini terbang habis Bayangin Kalo gini masih ada sisa Duh Ini pasir Dipegang gini kan Jatuh Kalo lu gini ketiupangin Kena mata kita lebih sakit loh Bayangin Lebih sakit Dia terbang Dia lebih sakit Tuh Teori lu salah Nah kita punya foto nih Foto beberapa lawan main Tisa Lu sebutin Ya Ketemu ruang lu Satu sampai sepuluh Wah gila seru nih Aaaa takut Raffi Ahmad Semburu dia cuma satu Udah temenan misal gitu ya Aku tutup mata dulu dia Tisa-tisa Kita liat ya Beberapa foto nih Yang pertama Semburu lu Satu sampai sepuluh Berapa? Sembilan 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 Mencari Hati Oke gue tadi mati Teori yang itu Foto kedua Nah Siapa ini? Itu dulu itu belum sama kamu Lu sebutin aja Ini mantan lu lah Gitis Bukan bukan ini Ada temen kamu Ini yang dipuncak ya Iya Kok tau dipuncak? Shutingnya dipuncak Oh my god Dingin Dingin loh Inep gak disana? Ada bersama gua Satu lah Ini satu lah Satu Iya Jaga Ketika di belakang Bisa menerkam Iya Jadi Iya kan Kadang-kadang ada cowok gitu Itu karakternya sama kayak gua Jujur Jujur sih paling jujur Selanjutnya nih Ini Rizky Ini nol Ini nol Karena udah temenan dari 2016 Eh hari ini bro Temen aja bisa makan temen bro Tau nih du Lah dia kan udah punya pacar juga Ya belum tentu bro Tanya Rafi Panggilin Al yuk Kita panggilin Al Oh iya Ada Serius Berkumpulan Ada tadi baru datang Kita panggilin ini dia Al Al Akhirnya gue Akhirnya Gue ketemu namanya Alif Boleh dong gue panggil Al ya Iya Alif Ini bukan Al Gajali Siapa Alemung Alemung Ini mah gue liat ini Sebel banget Dia Buat dalam mandir ya Pepe gue Ada dia lagi Dia lagi Ini suaranya coba Suara mirip itu gimana Kamu nanya rambut apa Biar kasih tau ya Nama rambut aku ini Model cemek ya Ente kadang-kadang ente Ente kadang-kadang ente Gimana gue Tapi serius aku tuh ngefans banget sama dia tau Halo sama ini Halo sama ini Halo sama ini Halo sama ini Cemburunya berapa lu Duduk sama dia Duduk 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 saya duduk Halo ini bareng si Alif Kok sama gue Apa dia Terus salah target Terus salah target Gimana maksudnya Diam aja disitu Rambut kamu model apa Kamu nanya rambut aku model apa Biar aku setau ya Nama rambut aku ini Model cemek ya Terus awalnya dong Terus Tidak Tidak Nah 10 Lo cemburnya berapa nih Sebelas Eh Tapi bentar Al Gue Dulu yang beneran Eh sebentar gue menanya Senang banget ketemu lu sebetulnya Ada satu pertanyaan penting Dan semua orang Cep Majumat Nggak di kepala gue traveling loh Sido juga sama Cepek Cepek Cepeknya bener Cepek mekar ya Cepek mekar Kamu nanya cepek itu apa Cepek itu cepek mekar ya Coba coba Kan lu ala-ala itu kan Tentang rindu-rindu Jangan rindu ya Barat kamu gak akan kuat Biar aku saja Jangan bilang ada mendekatimu ya Nanti orang itu kan hilang Mirip Mirip banget ya Muka sih gak mirip ya Tapi kan ceketnya udah mirip fashionnya Suaranya tuh Karakter gitu Lu nemu sendiri Atau miru-miruin Atau temen lu yang ngomong Apalagi lu lagi miruin Terus temen lu kayak Lucu nih Nah gitu Aku ini doang sih Suka film Dilan Belajar dari Dilan Yang bilang Jangan rindu Aduh aku terus-terus Ulang-ulangin aja gitu Jangan rindu berat Aku tiruin di kelas Eh katanya Kok mirip Dilan sih Agak dikit mirip Dilan katanya Suaranya Suaranya kan Ini abis itu dilanjutin Sampai sekarang Tapi coba lu nonton ini deh Nonton Kak Jill deh Atau gak? Eh tapi beneran Akhirnya lu dandanan pun Ala-ala Dilan Semua di ala di film Dilan apa? Coba di lokal Dilan Lu jadi Milea dong ceritanya Yang pas lagi telpon Atau gitu Bebas Hei 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 Jangan marah dong Kebelan kencing Gak ustaz Kebelan kencing Masa lu Saingan Oh kamu jadi bapaknya Milea Ceritanya Bapaknya Milea Hei Dul Lu udah percaya diri Lu masa saingan sama kue Tendean lu Setelah yang saat ini Kita bakal tantang Rafi El Dan Dul Untuk main band bareng Tetapnya Bebe Terima kasih